Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa sebelum masuk ke videonya like comment dan subscribe semoga channel ini semakin bermanfaat untuk kalian semuanya ok check it out assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel yang Insyaallah bermanfaat ini kita akan membahas mengenai review proyektor merk Optoma ya proyektor Optoma ini ini penampakannya sharingnya ada di deskripsi ada beberapa bagian ya merk Optoma ini ada untuk enter source kris sinkron untuk memperbesar memperkecil membentuk kotak atau memperkecil kotak dan ada tombol powernya juga jadi produknya harus hati-hati ya teman-teman menjadinya ya jadi tidak boleh sembarangan terus selisgar stabil harus mematuhi mekanisme bagaimana mematikan dan menghidupkan ada dua sambungan di sini untuk Zoom untuk memperbesar layar dan fokus ini untuk memfokuskan dalam ketika setelah kita Zoom agar gambar yang ditampilkan lebih bening nah merk Optoma dan ini memiliki bulam tadi depan tadi jadi memiliki bulam ya teman-teman bulamnya ini ini punya usia pakai dan juga ini ini ada VGA-in untuk sambungan ke laptop yang lama pakai masih VGA ini pakai USB untuk sambungan ke USB USB bukan USB HP sekarang ya pakai USB HP lama ini LS232C khusus untuk sambungan video 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 jika menggunakan kabel yang warnanya merah kuning hijau itu dan yang kanan tadi ada tombol power ya jadi di tombolnya seitu untuk merek Optoma yang bisa kita gunakan sisbal ya yang untuk sekat-sekatnya dan tombol enter untuk mengoke kan menu-menu yang ada di dalam praktek ini ya teman-teman nah ditampilannya sekat-sekat hitam itu untuk sirkulasi udara dikadang kita menggunakan faktor lewat dia akan panas tapi sudah ada filternya jadi udah agak-agak mudah sedikit oke terus bagiannya sebenarnya bagiannya itu aja untuk tombol kontrol di depan nah dan ini ada tombol bukan tombol sih lensa optiknya dia akan membiasakan cahaya biasanya yang rusak di sini nah ini lampunya bulamnya ini sering diganti karena habis biasanya listriknya tidak stabil ya tapi tidak stabil ini merknya Osram kalau beli Optoma dapatnya Osram teman-teman ntar kita sumkan ya ini Osram biasanya Rangnya cukup banyaknya macem-macem sih ini ada yang 100.000 jam atau 10.000 jam itu harus ganti itu memang ada perawatan khususnya teman-teman nah terus hidupan juga ada sekatnya untuk seru kolasi udara dari kotak ini tuh mesinnya sebenarnya mesin dalamnya aru untuk penangkap arusnya juga itu ada di dalam jadi langmark ini ya cukup rekomendasi sis untuk kegiatan di sekolah ataupun seminar lainnya Oke terima kasih bye 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 Terima kasih.